Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com dan di playlist Tanya Dika kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda tuliskan di kolom komentar dari beberapa video yang sudah saya posting beberapa hari ini dan saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Nyoman Suwardina ini pertanyaannya agak panjang bulat ya tapi intinya kalau saya tangkap pertanyaannya adalah mengapa Pak Nyoman yang menerapkan gaya hidup tinggi karbohidrat yang seharusnya gendut ini kok dia justru berat badannya turun secara drastis ya ini pertanyaan menarik banget dari Pak Nyoman dan banyak juga yang ngalami kasus seperti ini dan mudah-mudahan penjelasan ini nanti bisa memberitahu Anda mengapa kok bisa terjadi dan kita mulainya dari sini ya kita kan ngomongin berat badan terlebih dahulu nih teman-teman harus ingat basic yang menentukan berat badan kita jadi orang kalau ditimbang, timbangannya angka berapa itu muncul dari perpaduan 4 komponen dan 4 komponen ini biasa disebut sebagai body composition body composition body composition itu apa aja pertama adalah tulang kemudian yang kedua adalah cairan kemudian yang ketiga adalah otot dan yang keempat adalah lemak atau fat satu dari keempat ini bertambah maka berat badan Anda akan bertambah satu atau dari keempat ini ada yang berkurang maka berat badan Anda akan bisa berkurang ini teori paling basic nah tapi dari keempat ini tulang itu tidak terlalu menentukan karena tulang Anda kayaknya gak mungkin juga berkurang sampai 2 kilo gitu ya kalau keropos itu paling hanya sekitar gram lah satuannya jadi menurut saya ketika membahas topik tentang berat badan yang turun drastis sampai underweight itu kita mencoret tulang jadi ada 3 komponen nanti akan kita perbincangkan yaitu lemak badan, kemudian otot, dan cairan oke dari sini Anda paham terlebih dahulu apa yang membuat orang itu dikatakan berat badannya ideal, underweight, atau obesitas itu disebabkan oleh body compositionnya itu nah kembali ke mengapa makan karpuk tinggi justru berat badannya turun secara drastis seharusnya kan obesitas ya ini agak panjang jadi nanti akan saya ceritakan tahap demi tahapnya ya jadi saya minta maaf kalau nanti videonya ini jadinya agak panjang pertama saya yakin Anda masih ingat bahwa ada 3 makronutrisi yang ketiganya itu akan mempengaruhi kadar gula di dalam gara kita yang pertama adalah protein, yang kedua adalah lemak, dan yang ketiga adalah karbohidrat nah lemak ini 10% akan berubah menjadi gula bisa diubah menjadi gula protein 56% bisa diubah menjadi gula dan karbohidrat setelah dikurangi oleh seratnya atau disebut sebagai net carb biasanya itu 100% akan berubah menjadi gula nah jadi pada saat Pak Nyoman ini gaya hidupnya tinggi karbohidrat maka kemungkinan besar kemungkinan besar banget dia akan dimulai dari hyperglycemic atau tingginya kadar gula di dalam darah atau di atas 125 mgdl mulanya dari sini dulu nah karena kadar gulanya tinggi di atas 125 mgdl maka kemudian sel beta pada pankreas akan memproduksi sebuah hormon yang disebut sebagai hormon insulin tujuan hormon insulin adalah dia masuk ke dalam darah dan kemudian membawa kelebihan gula menuju sel agar dibakar jadi insulin ini akan masuk ke dalam darah dan kemudian dia bergerak membawa kelebihan gula dari dalam darah ini menuju sel menuju sel nah di dalam sel saya ingatkan lagi ada dua pintu yang pertama itu adalah disebut sebagai reseptor dan yang kedua disebut sebagai glute 4 nama pintunya ya nah pintu reseptor ini adalah pintu dimana insulin akan masuk dan pada saat insulin bisa masuk ke insulin reseptor ini maka pintu glute 4 akan terbuka jadi prinsipnya kalau reseptor terbuka maka glute 4 terbuka sehingga insulin akan masuk lewat reseptor dan kelebihan gula di dalam darah itu akan masuk lewat glute 4 dan kelebihan gula di dalam darah ini kemudian akan dibakar akan dimetabolisme oleh sel untuk diolah menjadi energi oleh sel nah sampai di titik ini well gak ada masalah baik-baik saja itu kenapa gula darahnya tinggi terus 2 jam kemudian stabil lagi gula darahnya tinggi 2 jam kemudian stabil lagi dan ini tanpa disadari biasanya orang gak pernah ngecek ya gak pernah ngecek gula darahnya berapa habis makan berapa terus 3 jam 2 jam kemudian nanti berapa itu gak pernah ngecek kecuali kalau yang udah obesitas jadi orang yang masih normal itu gak pernah ngecek tapi dicek atau enggak proses ini terjadi gula darah tinggi kemudian dibakar oleh sel karena insulinnya masih bisa masuk ke dalam sel dan kelebihan gula di dalam darah bisa masuk sehingga gula ini normal kembali akan tetapi karena di dalam tubuh sendiri kita sudah memproduksi gula karena stres misalnya sering begadang kurang bergerak dan lain sebagainya ditambah dengan pola makan yang tinggi gula, tinggi karbohidrat baik sarapan, makan siang, makan sore, makan malam cemilan dan lain sebagainya belum lagi minum-minumnya maka gula di dalam darah ini akan selalu dalam kondisi tinggi nah kalau gulanya selalu dalam kondisi tinggi maka mau tidak mau pankreas akan terus memproduksi hormon insulin jadi hyperglycemic tingginya gula di dalam darah ditambah dengan hyperinsulinemia itu tingginya kadar insulin di dalam darah nah karena darahnya tinggi kadar gulanya insulinnya juga tinggi akhirnya insulinnya akan selalu datang ke sel menuju sel, menuju sel, menuju sel untuk memasukkan kelebihan gula nah saking seringnya masuk menuju sel akhirnya sel ini kan punya keterbatasan juga mereka punya limitasi kemampuan membakar gula itu seberapa banyak nah karena sudah overload gitu ya sel kemampuannya untuk membakar akhirnya sel ini menutup pintu reseptor sehingga insulin tidak bisa masuk ke dalam sel ingat kalau reseptor ini terbuka glute 4 akan terbuka nah karena ini reseptornya tertutup maka glute 4 otomatis juga akan tertutup nah karena reseptor tertutup maka insulin tidak bisa masuk ke dalam sel dan konsekuensinya glute 4 juga akan tertutup akibatnya kelebihan gula di dalam darah tidak bisa masuk ke dalam glute 4 untuk dibakar nah kondisi dimana sel itu menolak insulin sehingga gula tidak bisa masuk ke dalam sel itu disebut sebagai insulin resisten oke ini adalah tahap pertama ya nah Pak Nyoman sebelum berat badannya turun drastis akan melewati fase ini terlebih dahulu insulin resisten terlebih dahulu oke pada saat sel-sel ini sudah mulai resist terhadap insulin sementara kadar gula di dalam darah itu tidak boleh lebih dari 125 mgdL maka tubuh berjuang untuk menurunkannya lagi caranya adalah dengan melibatkan liver nah liver ini akan mengambil 100 gram sebagai glikogen ya cadangan gula dan selebihnya oleh liver akan diubah menjadi lemak badan jadi kelebihan gula di dalam darah ini akan diubah menjadi lemak badan sehingga lemak di dalam badan itu akan bertambah makin banyak lemak badan yang diproduksi oleh liver untuk menetralisir kelebihan gula di dalam darah maka fatnya akan semakin banyak jadi pada fase kedua itu disebut sebagai obesitas jadi setelah insulin resisten akan sampai di tahap kedua yaitu mengalami kegendutan nah di tahap selanjutnya di tahap selanjutnya tempat-tempat untuk menyimpan fat atau lemak badan ini kan juga terbatas ya meskipun ada orang yang sampai 200 kg ada yang 150 kg tapi ada juga yang hanya mampu 90 kg misalnya pada intinya sampai berapapun intinya nanti fat ini akan menolak juga udah gak bisa nyimpen lagi nah kalau udah gak bisa nyimpen lagi akhirnya liver juga akan mulai bermasalah ya mulai bermasalah livernya akan diselimuti oleh fat sendiri gitu ya disebut sebagai fatty liver tapi gak semua orang akan ngalamin ini pada intinya pada intinya liver dia juga akan menutup liver ini menolak kelebihan gula dari dalam darah ya menolak kelebihan gula di dalam darah sehingga apa sehingga kadar gula di dalam darah tinggi pasti ya yang kedua kadar insulin di dalam darah juga tinggi tinggi banget akan tetapi eh di satu sisi kadar gula di dalam darah kita tinggi banget tapi di sisi lain sel-sel ini mereka kelaparan mereka butuh sumber bahan bakar akan tetapi tingginya gula di dalam darah ini gak bisa masuk ke dalam sel kan ya jadi sel itu seperti orang yang kelaparan terus kemudian di sisi lain gula di dalam darah itu seperti orang kaya yang banyak banget sumber bahan bakar tapi dia gak bukan gak mau berbagi tapi selnya itu gak bisa menerima pemberian gula dari darah sendiri akhirnya sel-sel ini lapar termasuk liver juga lapar karena liver dia harus sel juga gitu nah akhirnya akhirnya liver ini mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar memenuhi kebutuhan gula caranya adalah caranya inget ya 56% protein itu bisa diubah menjadi gula 10% lemak itu bisa diubah menjadi gula dan kemudian tubuh itu bisa membuat gula sendiri yang disebut sebagai proses glukoneogenesis karena tingginya kadar gula di dalam darah ini tidak bisa diakses oleh liver dan tidak bisa diakses oleh sel karena mereka semua sudah mengalami resisten terhadap insulin akhirnya apa? liver kemudian mengkonversi otot ya otot itu protein mengkonversi otot menjadi glukosa kemudian mengkonversi lemak yang 10% nya adalah glisero menjadi glukosa dengan begitu maka otot ini akan termakan akan dimakan oleh liver untuk dijadikan gula lemak badan juga akan dimakan untuk menjadi gula ya ingat ini awalnya kondisinya dia gendut tapi ketika liver sendiri dan sel-sel yang lain butuh glukosa tapi tidak bisa mengakses dari dalam gula mereka memproduksi sendiri dari otot dan fat kalau ototnya berkurang kalau lemak badannya berkurang apakah orang tersebut masih tetap obesitas? jawabannya no ya orang yang awalnya obesitas berat badannya pasti akan turun manakala ototnya digunakan untuk glukoneogenesis diubah jadi gula orang yang semula gendut kalau lemaknya kemudian dibakar untuk diubah menjadi glukosa maka lemaknya akan berkurang artinya apa? inilah titik dimana yang dialami oleh Pak Nyoman mengapa dia jadi berat badannya turun secara drastis karena ototnya sama lemak badannya kepakai untuk glukoneogenesis ya glukoneogenesis oke dari keempat body composition yang menyusun berat badan kita ini udah kepakai dua ototnya udah kepakai fatnya juga udah kepakai itu berat badannya turun ya turun drastis ini udah turun tapi masih inget kadar gula di dalam darah itu gak boleh tinggi jadi tubuh masih terus berjuang gimana caranya ya biar gula darahnya bisa turun caranya adalah salah satunya dibuang lewat urin ya itu kenapa orang-orang yang diabetes itu sering banget pipis selain sering banget pipis mereka sering banget haus ya sering banget haus kalau sering banget pipis kira-kira yang berkurang di dalam tubuh kita apa cairan apakah berkurang atau enggak yes cairan pasti berkurang oke kalau tulang berkurang enggak tulang enggak ya jadi dari empat body composition yaitu tulang cairan kemudian otot dan kemudian body fat atau lemak badan pada saat obesitas itu sudah terjadi secara akut dan kemudian sampai di diabetes dan sampai kemudian di titik dimana tubuh udah bener-bener gak bisa nurunin gula di dalam darah sehingga liver mencari sumber bahan bakar lain maka lemak badan akan berkurang secara drastis karena digunakan untuk produksi gula otot akan berkurang secara drastis karena akan digunakan untuk memproduksi gula dan cairan akan berkurang secara drastis karena akan digunakan untuk menyerap kelebihan gula untuk dibuang lewat air kurin sehingga yang menentukan berat badan dari empat ini cairan berkurang otot berkurang lemak badan berkurang itu yang membuat orang yang diabetes berat badannya bisa turun secara drastis bisa ngedrop dalam waktu yang sangat cepat cepat banget jadi gak rasional ya satu bulan itu bisa sampai 15 kg 20 kg turunnya karena apa kemakan semua nah sampai sini sudah terjawab nih mengapa pada saat Pak Nyoman karbonya tinggi kok berat badannya bisa turun secara drastis jadi tanpa saya perlu bertanya Pak Nyoman sakit apa saya yakin Pak Nyoman itu udah diabetes dan kemudian tensinya pasti juga bermasalah dan kemudian dan kemudian apalagi itu kolesterolnya juga pasti tinggi ini ya karena ototannya sama persis gak akan terjadi yang awalnya gendut tiba-tiba turun drastis itu gak akan terjadi kalau sebelum melewati fase-fase ini ya jadi itu jawaban saya untuk menjawab Pak Nyoman mengapa waktu beliau tinggi karbohidrat makannya berat badannya turun secara drastis penyebabnya adalah karena ini tadi ya karena empat tiga dari empat body composition nya digunakan oleh liver untuk diubah jadi glukosa dan ini kalau diterus-teruskan bisa bahaya bisa bahaya banget jadi saran saya untuk Pak Nyoman segera konsultasikan ke dokter gimana sebaiknya tindakan apa yang harus dibuat saya gak berani memberikan advice harus melakukan apa ya karena video ini saya buat bukan untuk menyarankan anda untuk melakukan apa tapi hanya ingin menerangkan kok bisa ini kejadian urut-urutannya seperti ini mudah-mudahan ini bisa membantu menjelaskan kepada Pak Nyoman dan siapapun anda yang menonton video ini sehingga nanti gak kaget kalau ada orang yang gendut dia gak apa-apa tiba-tiba berat badannya turun secara drastis ya itu berarti diabetesnya sudah di fase yang lebih akut oke sampai jumpa di video berikutnya saya Indika Maharendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh